Ada pun kalau di Indonesia font film pengabdi setan mungkin ya Yang mungkin baru 2017 tapi font tersebut banyak diparodiin gitu ya Sama orang-orang dan dibikin meme juga Meme gitu ya maksudnya dibikin meme Halo semuanya, balik lagi bersama gue Nabil Surya Sebelumnya buat kalian yang baru aja nonton video dari channel Nabil Surya Channel ini berisi tentang konten filmmaking Seperti tutorial, review, maupun short film Jadi buat kalian yang baru aja dateng dan nonton video dari channel Nabil Surya Dan kalian sangat suka bikin konten audiovisual Kalian sangat cocok di channel Nabil Surya Jadi jangan lupa untuk subscribe Biar kalian gak ketinggalan konten dari channel ini Nah di video kali ini gue bakal bahas tentang Membuat film penek dimulai dari pemilihan font Kak, kenapa sih bikin film penek harus dimulai dari font? Emang penting gitu bikin font doang, tulisan doang buat film pendeknya Penting banget, kenapa? Sekarang gue bakal jelasin Ketika kalian bikin film pendek maupun video klip mungkin ya Nah kalian udah bikin cerita sebagus mungkin Terus kalian bikin visual dari warna dan segala macemnya bagus Tapi font kalian basic dan gak menarik gitu ya Itu sama aja bohong gitu kalau menurut gue Nah saat penonton sebelum menonton film pendek kalian Penonton pasti bakal ngeliat dulu poster dari film pendek kalian Dan mereka pasti otomatis ngeliat dari judul Ketika judul kalian font yang gak menarik gitu ya Gak bikin penonton untuk ingin nonton Itu bakal bikin penonton film pendek kalian kurang gitu ya Kalau misalkan font film pendek kalian dibuat Misalkan bikin film horror Terus fontnya dibikin mengerikan atau horror Dan mempunyai ciri khas gitu ya Itu penonton pasti bakal selalu ingat Dan tertarik untuk nonton film pendek kalian Sebagai contoh film pendek gue yaitu Surprise Itu genrenya thriller, adventure, dan crime gitu ya Dan gue disitu pake font Daiparised ya Kenapa Daiparised? Karena Surprise ini menurut gue Judulnya, font judulnya cocok kalo pake Kayak semacam kayak ada gunung-gunung gitu Atau karena kan Surprise ini syutingnya di hutan Dan karakteristiknya adventure Dan tipikal film-film thriller yang syutingnya di hutan gitu loh Yang emang banyak dipake juga di Hollywood gitu ya Film-film thriller adventure gitu Dengan font yang hancur bawahnya Atau retak font judulnya gitu Nah gue pake Daiparised karena Karena menurut gue cocok aja buat karakteristik film Surprise gitu Untuk hancur sebelah di bawah doang Terus font itu apa sih? Font itu merupakan desain untuk serangkaian produk Ataupun apapun gitu ya Bukan hanya film pendek Makanan Terus misalkan clothing brand baju Ataupun pamplet Banyak lah Kita di jalan pun ngeliat banyak poster-poster gitu ya Pake font yang menarik Sehingga bikin orang tertarik untuk Datang ke acara yang ada di pamplet di jalan gitu ya Begitu pun film pendek gitu Ketika kalian bikin film pendek Dan kalian sebelum bikin menuju hal cerita Ataupun lebih kompleks lainnya Kalian pilih dulu font yang mau kalian pilih buat film pendek kalian Kalau saran gue Nah kita bahas font-font film dari Hollywood Ataupun Indonesia yang ciri khas Memiliki ciri khas sampai saat ini Dan kita pasti kalau ngeliat judul dari font tersebut Kita pasti inget sama filmnya Misalnya Star Wars Star Wars itu dibikin filmnya tahun 90 atau 80an gitu ya Dan sampai saat ini udah 2020 Font Star Wars masih tetap banyak digunain sama clothing brand baju Ataupun spray Atau foto-foto buat banner gitu ya Mereka pake font Star Wars Biar lebih keliatan keren gitu ya Terus science fictional gitu lah Nah terus selain Star Wars ada juga film designing gitu ya Film thriller tahun 80an yang dibikin sama Stanley Kubrick Dan itu fontnya ciri khas banget gitu ya Dengan posternya pun gitu ya Yang banyak di inspirasi Bikin inspirasi buat filmmaker-filmmaker lain gitu Ada pun kalau di Indonesia Font film pengabisetan mungkin ya Yang mungkin baru 2017 Tapi font tersebut banyak diparodiin gitu ya Sama orang-orang dan dibikin meme juga Meme gitu ya maksudnya dibikin meme Itu memiliki ciri khas Kalau menurut gue sampai kapanpun Pasti kalau lihat font itu inget pengabisetan Terus misalkan Indiana Jones Film-film Jurassic Park Ataupun Lego gitu ya Film-film banyak lah dengan memiliki font yang memiliki ciri khas gitu ya Nah jadi mulai saat ini Kalian yang mau bikin film penek atau bikin video klip Perhatiin dengan benar gitu ya Pemilihan font untuk konten kalian Karena menurut gue font itu sangat penting Dan sangat berpengaruh untuk film pendek kalian gitu ya Ketika kalian mau bikin film pendek Usahain pilihlah font yang berbekas keingatan penonton gitu ya Dan juga jangan sampai font kalian udah digunain gitu ya Sama film-film lain gitu Atau lebih baik kalian ngegambar sendiri dengan ciri khas kalian gitu ya Lebih baik kayak gitu kalau menurut gue Kalau kalian bisa ngegambar Kalian gambarlah font untuk judul film kalian Nah mungkin segitu aja untuk video kali ini Nggak terlalu panjang Dan emang cuma bahas font doang Kenapa itu penting untuk film pendek kalian gitu ya Nah mungkin kalau kalian punya saran Kedepannya gue bikin video apa Komen aja di bawah Dan seperti biasa jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Agar gue selalu semangat bikin konten-konten kayak gini gitu ya Untuk memberikan kalian mungkin sedikit sharing Tentang apa yang gue ketahuin dan sangat mungkin berguna untuk kalian gitu ya Ya dan mungkin segitu aja untuk video kali ini Nama gue Nabi Surya And see you on the next video And cut Sub indo by broth3rmax